Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 29 Bab 91 Tawagong Sunlan Setelah pamit pada Bagua Zhang Fan Zhongpin, Ruanoi berlari ke penginapan di mana dia menginap. Luka beratnya baru sembuh. Setelah tiba di penginapan, wajahnya masih pucat seperti kertas. Tiba-tiba di belakangnya ada yang memanggil, Saudara Ruanoi. Saudara Ruanoi seorang laki-laki memakai kemeja, tangan kirinya menuntun kuda, lengan baju kanannya kosong dan berkibar tertiup angin. Di atas kuda terikat dua bungkusan. Dia adalah orang yang sebulan lalu bertemu dengannya dan memberitahu Ruanoi untuk mencari Fan Zhongpin. Orang yang tangannya tinggal satu itu tersenyum mendekatinya. Ruanoi dengan hormat berkata, ternyata paman, apa kabar orang yang tangannya tinggal satu itu tertawa, aku datang mencari seorang petua, tapi aku tidak menemukannya. Untung aku bertemu dengan teman lama. Sebulan ini aku bermain hingga puas dan aku membawa pulang teh yang terkenal dari sana, benar-benar perjalanan yang menyenangkan. Sambil berkata seperti itu dia menunjuk bungkusan yang terikat di punggung kuda, dengan bersemangat dia berkata, istriku paling senang minimi teh jenis ini, kali ini aku membawa begitu banyak. Dia pasti merasa senang mengingat istrinya, dia tertawa. Dari sini dapat diketahui kalau dia sangat sayang pada istrinya. Ruan Ngei melihat orang begitu gembira. Ruan Ngei merasa iri, paman, hatimu benar-benar baik sekarang orang yang tangannya tinggal satu itu baru melihat wajah Ruan Ngei yang pucat. Dengan aneh dia bertanya, saudara kecil, ada apa, kenapa wajahmu, mengingat masa depannya yang suram, Ruan Ngei menundukkan kepalanya. Orang yang tangannya tinggal satu itu bertanya lagi, saudara kecil, apakah kau sudah menemui Bagua Zhang Fan Zhongpin melihat dia begitu ramah seperti perlakukan keluarga sendiri? Ruan Ngei menarik nafas dan berkata, aku bodoh maka aku tidak diterima oleh Tetua Fan dengan pandangan tidak percaya orang yang tangannya tinggal. Satu itu berkata, orang yang begitu berbakat sepertimu ditolak oleh Pak Tua Fan, apakah ini tidak salah? Kemudian dia berkata lagi, mari kita bicara di rumah makan dulu. Mereka pun pergi ke rumah makan yang berada paling dekat, setelah memilih tempat khusus, sambil sarapan mereka mengobrol dan Ruan Ngei menceritakan apa alasannya sehingga dia ditolak oleh Bagua Zhang Fan Zhongpin. Sesudah mendengar itu orang yang tangannya tinggal satu itu berkata, pantas Fan Zhongpin tidak mau menerima murid lagi. Sebenarnya ilmu silatnya sangat tinggi tapi jika dibandingkan dengan murid-murid yang diajar oleh orang aneh itu, dia jauh tertinggal kemudian dia memejamkan mata. Sepertinya dia sedang mengenang masa lalu kemudian dia berkata, ketika itu tepatnya 11 tahun yang lalu, aku juga pernah mendengar kalau pemuda itu adalah murid Pak Tua tanpa nama dari King Hai. Ilmu silatnya tinggi dan sombong. Mungkin hal ini telah melukai hati Fan Zhongpin tapi Fan Zhongpin sendiri terlalu meremahkan ilmu silatnya, dengan aneh Ruan Wei bertanya, siapa Pak Tua tanpa nama itu? Dia bisa mengajarkan ilmu silat yang membuat tetua Fan menjadi gentar mati orang yang tangannya tinggal satu itu bersorot bingung. Dia berkata, Pak Tua tanpa nama ini masih mengajar seorang murid yang mempunyai ilmu silat tinggi, pintar, juga lincah tapi sayang, hahaha. Mana boleh aku menjelekan orang lain di belakang mereka. Tapi dengan cepat dia sudah kembali tenang dan berkata pada Ruan Wei, Pak Tua tanpa nama ini di dunia persilatan termasuk orang yang sangat aneh. Hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu dengannya, yang lain hanya tahu kalau di King Hai ada seorang Pak Tua tanpa nama yang sifatnya aneh. Ruan Wei tiba-tiba teringat sesuatu, dia tertawa dan bertanya, Ksiao Wei belum mengetahui nama paman orang yang tangannya tinggal satu itu tertawa, Aku menanyakan namamu tapi aku sendiri lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Zong Jing, aku tinggal di Jin Ling, aku mempunyai istri dan seorang putri. Mertua perempuanku tinggal bersama kami, Paman Zong, kau datang jauh dari Jin Ling. Benar-benar bukan hal mudah, ketika di Jin Ling, aku mendengar ada seorang tetua yang selama 10 tahun tidak pernah bertemu, Muncul di sini maka istriku menyuruhku ke sini untuk melihat. Jika tetua ini muncul di tempat lebih jauh pun, aku tetap akan datang untuk melihatnya. Jika bukan karena tetua ini mengobatiku, seumur hidup aku hanya tinggal di Ranjang dan menjadi orang cacat, Zong Jing mengganti topik pembicaraan, Adik kecil, mengapa kau meninggalkan keluargamu dan berkelana di dunia persilatan, dan mencari guru untuk belajar ilmu silat wajar wanwai terlihat sedih, aku sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Ibuku dibunuh, adik laki-laki dan adik perempuan sudah terpencaran tah kemana, Dan, dan, siapa ayah kandungku pun, aku tidak tahu, apakah ayah kandungmu bukan bermargaruan-ruan wui menggelengkan kepala, aku meninggalkan kampung halaman karena ingin belajar ilmu silat demi membalaskan dendam ibuku. Alasan satu lagi adalah mencari ayah kandungku. Ketika ibu meninggal, dia memberitahuku kalau ayah kandungku bermargalu, dengan terkejut Zong Jing berdiri. Dengan suara gemetar dia bertanya, apakah kau benar-benar bermargalu karena Zong Jing berdiri, dari loteng dia bisa melihat jelas pejalan kaki yang lalu lalang. Tiba-tiba di antara pejalan kaki itu terlihat sosok tinggi besar memakai baju pelajar juga berwajah tampan. Dia adalah tetua yang dicarinya setengah mati. Dengan terburu-buru dia keluar tapi tidak lupa berpesan kepada Ruan Wai, jangan pergi dulu, ada hal sangat penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Sekarang aku ada urusan penting, sebentar aku akan kembali, dia berlari turun dari loteng. Dari atas loteng Ruan Wai melihat Zong Jing berlari ke arah orang yang dicarinya. Kuda yang ditungganginya pun lupa dibawa. Dengan penuh tanda tanya Ruan Wai duduk kembali, ada apa sehingga dia harus pergi dengan tergesa-gesa? Apakah telah terjadi sesuatu? Apa yang membuatnya terkejut? Sepertinya dia telah melihat tetua yang dicarinya. Tapi begitu mendengar aku bermargalu, kenapa dia begitu terkejut? Ada hal penting apa yang ingin dibicarakan dengan ku matahari sudah terbenam, malam sudah tiba. Ruan Wai masih terus menunggu di rumah makan itu tapi Zong Jing belum kembali. Rumah makan akan tutup, terpaksa Ruan Wai meninggalkan rumah makan ini. Sambil menuntun kuda Zong Jing, dia kembali ke penginapan. Malam sudah tiba. Pejalan kaki masih berlalu lalang. Dengan susah payah Ruan Wai baru tiba di penginapan tapi dari tidak jauh dari sana terdengar ada suara perempuan yang memanggil. Ruan Wai, Ruan Wai menoleh. Jalan masih ramai, siapakah yang memanggilnya? Karena Ruan Wai tidak kenal dengan seorang gadis pun, mungkin Ruan Wai telah salah dengar. Dia masuk ke penginapan dan berpesan agar pelayan mengurusi kuda yang dibawanya. Barang yang terikat di punggung kuda diturunkan dan dibawanya masuk ke dalam. Begitu masuk kamarnya, dia mulai merasa tidak enak badan, kepalanya sakit. Setelah duduk, dia mulai batuk kemudian dari mulutnya mengeluarkan darah lagi. Ternyata luka dalamnya masih belum sembuh total walaupun sudah diobati oleh Bagua Zeng Fan Zong. Pindadanya tetap sakit. Setelah melewati satu hari penuh, lukanya kambuh lagi. Baru saja dia mengeluarkan satu tangannya untuk menyeka darah di bibirnya, pintu kamarnya diketuk. Karena mengira yang datang adalah pelayan maka dia berseru, masuklah pintu kamar terbuka, muncul seorang gadis cantik yang kepalanya dibungkus oleh kain dan berbaju ungu ketat. Di balik punggungnya terselip pedang. Ruan Ngei segera mengenali gadis ini. Gadis ini adalah penolongnya dan yang membawa meninggalkan tempat tinggal Gongzi si Santai Bao, Nona Gongsun. Dia juga yang mengatakan kalau ilmu silat Ruan Ngei sangat rendah. Ruan Ngei segera menyembunyikan sapu tangan ke belakang tubuhnya, kalau tidak, Nona itu pasti akan menertawakannya lagi. Karena terburu-buru membersihkan darah, di bibirnya masih tersisa darah. Sorot metu gadis ini tajam dan dia sudah melihatnya. Dia ingin tertawa dan berkata, Jangan terlalu tegang, aku tahu kau terluka di tempat paman fan di luarnya Ruan Ngei tampak sangat ramah, sebenarnya di dalam hati dia sangat tinggi hati. Dari kata-kata Nona Gongsun tadi, sepertinya Nona ini sudah tahu asal usul luka dalam Ruan Ngei. Karena malu, dia pun muntah darah lagi. Gadis berpakaian ungu itu tampak sangat cemas juga terkejut. Dia berteriak, tahan nafas dulu kemudian dari balik baju dadanya, dia mengeluarkan sepasang botol kecil berwarna putih kemudian dia mengeluarkan pil merah sebesar kelengkeng. Dia berkata, cepat minum obat ini pil ini mengeluarkan wangian yang sedap, membuat orang yang telah mencium wangi ini merasa segar. Ruan Ngei tahu itu adalah obat untuk luka dalam. Tapi karena dia membenci gadis ini, maka mulutnya tetap terkatu perapat sambil menggelengkan kepala menolak memakan obat ini. Gadis berpakaian ungu ini jadi cemas, maka dia segera menotok nadi dada Ruan Ngei kemudian tangan kirinya mendorong dahi Ruan Ngei, lalu abat itu dimasukkan ke mulut Ruan Ngei. Karena Ruan Ngei tidak bisa bergerak, begitu abat itu masuk ke mulutnya, dia segera menelannya. Gadis berpakaian ungu seperti tidak tahu aturan bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Dia menggendong Ruan Ngei dan diletakkan di atas ranjang kemudian membuka baju luar Ruan Ngei dan mencopot sepatunya. Dari kecil Ruan Ngei banyak membaca buku maka dia sangat tahu aturan yang berlaku di masyarakat. Sekarang dia diperlakukan seperti ini oleh gadis berpakaian ungu, dia benar-benar malu dan wajahnya pun menjadi merah. Melihat Ruan Ngei begitu malu, gadis berpakaian ungu itu tertawa terbahak-bahak. Dia seorang gadis yang teliti, setelah membuka baju dan sepatu Ruan Ngei, dia pun menyelimuti Ruan Ngei, benar-benar sangat telaten. Melihat gadis ini begitu baik kepadanya, Ruan Ngei meiasa berterima kasih dan diam-diam berpikir, umur gadis ini lebih tua beberapa tahun dengan dariku, jika dia mengurus aku seperti seorang kakak, mengapa kami tidak boleh dekat-dekat? Karena berpikir seperti ini, sikapnya tidak kaku lagi. Gadis berpakaian ungu itu berpesan, tidurlah. Besok pagi kau akan sembuh, aku akan berpesan kepada pelayan supaya jangan mengganggumu, gadis itu lalu keluar kamar. Begitu terbangun hari sudah siang. Ruan Ngei tertidur selama 5-6 jam. Saat duduk tubuhnya terasa lebih segar, lalu dia pun duduk bersilah untuk mengatur nafas. Tubuhnya benar-benar terasa segar. Diam-diam dia merasa terkejut dan berpikir, benar-benar aneh, mengapa aku bisa mengatur nafas lebih cepat dari biasanya? Beberapa kali lipat sebetulnya obat yang diminum semalam adalah obat Longhuan, pil naga dan harimau, yang dibuat oleh V.I. Langjian kependekar Gongsun yang bersembunyi selama beberapa puluh tahun di perbatasan Xizeng, Tibet. Setelah dia minum Longhuan kecuali tenaga dalamnya bertambah kuat 3 tahun, obat ini melancarkan darah di sekujur tubuhnya. Pintu kamar lalu dibuka, Nona Gongsun sudah mengganti bajunya dengan baju panjang berwarna ungu, pundaknya tertutup oleh shell kulit berwarna ungu. Dia membawa makanan yang masih mengepul dan berjalan ke arahnya. Sarapan pagi yang panas. Gadis itu tertawa, apakah kau merasa lebih baik? Makanlah, kau akan merasa lebih baik dan nyaman. Karena sangat berterima kasih, Ruan W.I. memanggil, kakak, Nona Gongsun malah dengan malu-malu berkata, jangan panggil aku kakak. Ayahku memanggil Kulan R, kau juga bisa memanggil Kulan R, sejak kecil Gongsun Lan ikut ayahnya tinggal di perbatasan Tibet, sifatnya sudah seperti perempuan Tibet, sangat terbuka dan ramah. Ruan W.I. memanggilnya lagi, Lan. Kakak Lan, dia tetap tidak terbiasa memanggil Lan R, maka Nona Gongsun pun mulai marah. Kakak Lan, sama dengan memanggil kakak juga kakak Lan, terima kasih, katanya lagi dia hanya bisa mengucapkan terima kasih, perkataan lainnya tidak bisa terucap. Gongsun Lan jadi tertawa, sudah lah, jangan terus memanggilku kakak, ayo cepat makan. Ruan W.I. menurut, dia pun duduk dan mulai makan. Karena dari sore kemarin dia belum makan, maka dia merasa sangat lapar, makanannya terasa wangi dan manis. Gongsun Lan yang berdiri di sisinya ingin tertawa melihat Keruan W.I. makan. Ruan W.I. telah menghabiskan makanan yang ada di dalam piring, tapi, dia masih merasa lapar. Dengan malu-malu dia berkata, kakak Lan, mengapa bisa mengenal tetua Fan sambil tertawa? Gongsun Lan menjawab, sebenarnya aku tidak sengaja tahu kalau kau terluka tujuh tahun yang lalu, paman Fan pernah datang ke Tibet, ke rumahku. Setiap hari beliau selalu mengobrol dengan ayahku. Saat itu usiaku baru 10 tahun, setiap hari aku selalu berada di dekatnya agar beliau mau mengajariku ilmu silat. Kali ini aku datang ke Zhongyuan untuk mengunjunginya, melihat Ruan W.I. penuh perhatian mendengar perkataannya, dia merasa lebih bersemangat lagi untuk bercerita, kau baru meninggalkan tempat paman Fan, dan aku kebetulan akan ke sana. Melihat dia termenung di depan pintu, aku menanyakan dari mana asalnya darah ini? Awalnya beliau tidak ingin memberitahukannya padaku, tapi karena aku terus mendesak akhirnya beliau baru menceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir, kau ingin belajar ilmu silat kepadanya. Maka aku pun segera menyusulmu, setelah itu Gongsun Lan tertawa melihat Ruan W.I. Ruan W.I. duduk dengan tenang. Sehabis mendengar cerita Gongsun Lan, kebencian pada nona Gongsun pun menghilang, dia juga tidak mempermasalahkan keadaannya karena gagal menjadi murid Fan Zhongpin. Dengan santai dia berkata, aku mempunyai dendam yang dalam dan harus dibalas. Kali ini tetua Fan tidak bisa menerimaku menjadi muridnya, aku harus mencari guru lain. Walaupun merasa lelah dan sulit, aku tetap akan berjalan untuk mencari guru, ikutlah denganku ke Tibet, biar rayahku yang mengajarimu ilmu silat, karena sifat Gongsun Lan sangat terbuka, dia tidak berpikir panjang mencetuskan pikirannya. Ruan W.I. dengan nada berterima kasih bertanya, kakak Lan, apakah ayahmu tidak akan meremahkan Kugongsun Lan melihat Ruan W.I. setuju dengan idenya. Dengan senang dia berkata, menurut Paman Fan, kau adalah orang yang sangat berbakat dalam ilmu silat. Ayahku tidak mirip Paman Fan. Jika dia bertemu denganmu, dia pasti akan mengajarimu ilmu silat. Dengan pelan-pelan Ruan W.I. berkata, aku, ke Tibet, sepertinya tidak akan leluasa. Maksud Ruan W.I. adalah seorang laki-laki dan perempuan melakukan perjalanan jauh sepertinya tidak akan leluasa. Tapi Gongsun Lan sudah berkata, mengapa tidak leluasa? Jarak dari sini ke Tibet memang jauh tapi aku hafal jalan ke sana. Aku jamin kita tidak akan tersesat asalkan kita tidak berpencar maka keadaan akan aman-aman saja. Mendengar Gongsun Lan begitu sungguh-sungguh, Ruan W.I. jadi bertekad mengikutinya ke Tibet, daripada dia seorang diri berkelana di Zhongyuan. 2. Hari ini karena Ruan W.I. harus menunggu Zhong Jing ditambah lagi dia baru sembuh maka Gongsun Lan tidak tergesa-gesa melanjutkan perjalanan dan berjanji besok akan berangkat ke Tibet bersama dengan Ruan W.I. Gongsun Lan seperti seekor burung pipit dia mengobrol dan tertawa senang di kamar Ruan W.I. dia juga menyiapkan keperluan besok untuk melakukan perjalanan jauh. Walaupun dia lebih tua 3 tahun dari Ruan W.I. tapi dalam pembicaraan atau pekerjaan, dia lebih pintar dan lincah. Setelah malam tiba, semua orang tertidur, keramaian yang terjadi di pagi hari tidak terdengar. akhirnya bumi menjadi hening. Ruan W.I. juga sudah tidur, di dalam tidur dia bermimpi, dia seperti mendengar ada suara jendela dibongkar maka dia pun segera bangun. Orang yang berada di luar jendela sepertinya tahu suara ini membangunkan Ruan W.I. maka orang itu pun segera berhenti membongkar. Tidak lama kemudian terdengar ada suara dari luar yang berkata, aku orang yang telah membunuh ibumu tadinya Ruan W.I. mengira yang membongkar jendela adalah pencuri tapi begitu mendengar kalau orang itu adalah orang yang telah membunuh ibunya yaitu Senlong Soh Li Mingzeng, karena dendam, tanpa pikir panjang dia langsung membuka jendela dan meloncat keluar. Di depan jendela dalam jarak beberapa meter, bayangan seseorang yang gemuk melambaikan tangan. Melihat orang itu adalah Li Mingzeng, dia tidak berpikir panjang apakah ini adalah perangkap atau bukan. Hanya beberapa menit, mereka sampai di lapangan pinggiran kota. Orang yang pendek dan gemuk itu tiba-tiba berhenti menunggu Ruan W.I. Dia tertawa terbahak-bahak kemudian dari balik pohon keluar dua bayangan manusia. Mereka berdiri di kiri dan kanan Ruan W.I. Begitu dilihat dengan benar, mereka adalah Huali Ji dan Maksin Jian. Diam-diam Ruan W.I. berpikir, Gongzi Si San Tai Bao telah datang tiga orang, karena Ruan W.I. dikurung oleh tiga orang, maka dia tidak berani menyerang Li Mingzeng untuk memalaskan dendam ibunya. Wajah bulat Li Mingzeng tertawa seram, bocah, orang yang telah membunuh ibumu ada di sini, ayo kemarilah tapi Ruan W.I. tampak tenang, dia tahu jika pukulannya tidak mengenal Li Mingzeng, maka dia akan mati di tangan ketiga orang ini. Diam-diam dia mengerahkan semua tenaganya di sepasang tangannya, asalkan dia bisa membunuh salah satu dari mereka, matipun dia rela. Li Mingzeng berteriak, bocah pengik. Kau harus tahu diri, cepat keluarkan buku kain pemberian setan Zhuang, baru kami akan memaafkanmu dan tidak membunuhmu. Dalam hati Ruan W.I. berpikir, mengapa mereka tahu aku menyimpan Tianlong Jianjing milik Paman Zhuang? Tiba-tiba dia teringat pada keselamatan Paman Zhuang, dengan suara gemetar dia bertanya, apa yang kalian lakukan terhadap Paman Zhuang? wajah Li Mingzeng bergetar, dengan nada seram dia menjawab setan Zhuang mempunyai plakat Zheng Yei Bang, kami Gongzi si Santai Bao bukan orang bodoh, kami tidak akan mencarinya. Tapi umurnya juga tidak akan panjang, tidak butuh waktu satu bulan dia pasti akan mati. Mendengar perkataan ini, Ruan W.I. benar-benar sedih, air matanya menetes. Li Mingzeng tertawa, menurut para biksu di kuil itu, di dunia ini hanya kau yang menjadi keluarganya. Tampaknya kata-kata ini tidak salah, dengan galak Ruan W.I. menjawab, kalau benar, lalu kenapa Li Mingzeng tertawa, kalau benar, itu lebih baik, karena setelah dia mati, kami mencari barang peninggalan setan Zhuang ternyata tidak ada, benar-benar membuat kami kecewa. Untung adik kesembilan pintar, dia mengatakan bahwa setan Zhuang sadar dia tidak akan hidup lama, dia pasti memberikan benda. Yang paling berharga, Tianlong Jianjing kepada orang yang terdekat. Kami pikir kata-kata Lao Jiu, nomor sembilan, tidak salah. Begitu kami mencari tahu, benar saja, orang yang dekat dengannya, kau Ruan W.I. menangis, seumur hidup Paman Zhuang hanya sendiri, kalian benar-benar orang yang tidak punya perasaan, mengapa kalian membunuhnya Tawa Li Mingzeng seperti burung hantu, di dunia ini hanya kau yang membelanya, sungguh membuat dia bahagia. Tapi dia tidak tahu kalau Tianlong Jianjing yang diberikan kepadamu malah akan membuatmu sengsara segera. Ruan W.I. teringat pada pesan Zhuang Xi'an, dia mengatakan supaya jangan ada orang yang mengetahui bahwa Tianlong Jianjing berada di tangannya, maka dia pun berhenti menangis dan berteriak, aku tidak mengerti apa maksudmu, lebih-lebih tidak mengerti apa itu Tianlong Jianjing kau benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti Li Mingzeng tertawa aku hanya tahu kau yang membunuh ibu dan Paman ku jerit Ruan W.I. pelan-pelan Li Mingzeng mendekatinya, dengan nada seram dia berkata, cobalah ilmu silatku, setelah itu aku akan melepaskan urat dan tulangmu. Waktu itu kau pasti akan tahu tentang semua ini, Ruan W.I. menyiapkan tenaga untuk melawan. Saat itu sebuah cahaya datang seperti kilat, Li Mingzeng segera meloncat ke atas. Cahaya itu lewat di bawah kakinya. Kemudian terdengar suara perempuan yang berkata, kalian jangan memaksanya. Bab 92. Biksu Tuli dan Bisu dari India dibarengi suara bentakan, datang seorang perempuan berpakaian ungu dengan pedang terselipkan di punggung, di pinggangnya terselip secara berjajar pisau terbang berbentuk daun yang liu. Dua pisau terbang siap diarahkan ke jantung Li Mingzeng, dia berteriak, jika kau berani maju selangkah lagi, kau boleh merasai Zui Mingdao miliku, pisau pengejar arwah. Zui Mingdao, ketiga kata ini menggetarkan hati tiga Gongzi Taibaui yang berada di sana. Sejak beberapa tahun lalu Zui Mingdao sangat terkenal di dunia persilatan. Senjata rahasia ini milik Fei Langjian ke pendekar Gongsun. Ruan Ngei berteriak, kakak Lan, jangan lepaskan mereka, mereka telah membunuh pendekar Zhuang. Ternyata Nona Gongsun, apa demi marga Zhuang Nona akan bermusuhan dengan kami kata Li Mingzeng. Gongsun Lan berteriak kepada Ruan Wai, hayo kembali, mereka mempunyai niat tidak baik kepadamu Li Mingzeng. Tertawa terbahak-bahak, apakah Nona sendiri berniat baik kepadanya. Huali Ji yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata dengan dingin, kami sudah memeriksa tubuh Cimei Daxian, tidak disangka ada juga seorang gadis yang berani memeriksanya. semua karena Tianlong Jianjing kata Maksin Jian. Alis Gongsun Lan berdiri, dia mementak, diam Li Mingzeng malah tertawa terbahak-bahak dan menyindir. Kami 13 bersaudara membagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari cuan kecil ini, tidak disangka kami kalah cepat dari Nona. Huali Ji menyambung, bukan hanya terlambat, kita hampir tertipu pergi ke Tibet, Maksin Jian menambahkan. Jika kita terlambat, cuan kecil ini tidak bisa kita temukan lagi. Gongsun Lan mengeluarkan pedangnya dan membentak. Jika kalian sembelarangan bicara lagi, aku akan melanggar aturan ayah dan akan membunuh kalian. Wajah Ruan Wei mulai memucat, dia berkata dengan pelan-pelan, biarkan mereka berkata yang sebenarnya, dengan wajah marah Li Mingzeng berkata, sebulan lalu Nona telah mengikuti kami, apakah dikira kami tidak tahu. Dulu di Tibet karena kami tidak hati-hati bicara membuat ayahmu tahu kalau kami mengetahui keberadaan Tianlong Jian Jing. Seumur hidupnya Fai Lang Jian ke sangat menyukai pedang. Sekarang dia mengetahui keberadaan sebuah ilmu pedang, mana mungkin dia akan melepaskan kesempatan ini. Beberapa tahun ini dia selalu menyuruh Bagua Zheng Pak Tuafan untuk menguntit kami. Tidak disangka sekarang sudah digantikan oleh putrinya, segera Maksin Jian berkata, jurus pendekar Gongsun memang liai, hampir-hampir Tianlong Jian Jing dibawa ke Tibet, kemarahan Gongsun len memuncak, dia jadi melupakan pesan ayah ya. Pedang mengayun, menyerang Maksin Jian. Huali Ji dengan dingin berkata, kau menguntit kami selama sebulan, dari gerakanmu hari ini, kami sudah mengetahui maksudmu. Tangan kiri Gongsun len sudah memegang pisau terbang, dia menyerang Li Mingzeng dan Huali Ji. Karena dalam keadaan marah menyerang, maka sasarannya Ji Adi tidak tepat, pisau terbangnya bisa ditahan. Li Mingzeng dan Huali Ji bersama-sama menyerang Gongsun len. Ilmu Gongsun len sangat tinggi. Meski mereka bertiga bergabung pun masih tetap kalah darinya, tapi karena marah dan mereka terus menyindir membuat Gongsun len tidak bisa bersikap tenang. Ratusan jurus sudah berlalu tapi tetap tidak ada yang kalah ataupun menang, mereka tidak sadar Ruan Wei tahu-tahu sudah menghilang. Begitu melihat Ruan Wei sudah tidak ada di tempat, Gongsun len yang sejak tadi tidak tenang bertarung segera mengeluarkan jurus aneh. Tiga Gongzi Taibao tidak mengenal jurus aneh ini maka mereka mundur dengan cepat. Kesempatan ini digunakan oleh Gongsun len untuk keluar dari kepungan tiga Gongzi Taibao, dan dengan cepat kembali ke kota. Sesampainya di penginapan, pelayan baru saja membuka matu dan masih mengantuk, dia membuka pintu. Dengan tergesa-gesa Gongsun len bertanya, apakah tadi ada yang pergi karena pelayan merasa kesal, maka dia pun mengomel, hari sudah malam, masih bersikeras membawa kuda, benar-benar seperti orang gila begitu melihat kamar Ruan Wei kosong, dan barang-barangnya sudah dibawa semua. Gongsun len bertanya lagi kepada pelayan, ke arah mana perginya tamu tadi pelayan mengomel lagi, aku masih mengantuk, mana tahu dia pergi ke mana Gongsun len menghentakan kakinya, dia berlari ke jalan untuk mencari sosok Ruan Wei, tapi bayangannya pun sudah tidak tampak. Dengan sedih Gongsun len meneteskan air mata, Ruan Wei, kau salah paham kepadaku, kau sudah menafsirkan jelek kebaikanku, dari mulut tiga Gongzi Tai Bao, Ruan Wei mengetahui kalau Gongsun len ternyata juga mengincar Tianlong Jianjing. Pantas setelah pergi dari kediaman Fan Zhongpin, dia segera mencariku, ternyata semua itu demi Tianlong Jianjing. Pantas di penginapan dia berpura-pura mengurusku dengan baik, ternyata semua itu hanya mencari simpatiku agar aku memberitahukan keberadaan Tianlong Jianjing. Dia masih menginginkan aku pergi ke Tibet untuk belajar ilmu silat kepada ayahnya, ternyata ini hanya kedok saja. Setibanya aku sampai di Tibet, aku akan bujuk oleh ayahnya dan tanpa syarat aku memberikan Tianlong Jianjing. Segera saja dalam benaknya terpikir, apa yang ada hubungannya dengan Gongsun len selalu dihubungkan dengan Tianlong Jianjing. Ruan Wei merasa tertipu mentah-mentah, perasaannya berubah menjadi begini. Ketika seseorang berperasaan semakin dalam, begitu tahu semua itu hanya kebohongan, dia akan merasa sakit yang sangat dalam. Hari baru terang, dengan bingung Ruan Wei melihat keadaan di sana. Ternyata tempat ini adalah gunung. Gunung itu bernama Junsan, yang berada di sebelah selatan kota tadi. Ruan Wei menunggang kuda Zhongjing, dia tidak melihat arah hanya memilih tempat yang sepi dan melarikan kudanya. Dalam hatinya berpikir, lebih baik aku naik ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindar bertemu dengan orang dan hal-hal yang memusingkanku, dia terus berjalan. Jalan di gunung berliku-liku. Begitu hari terang, Ruan Wei melihat gunung penuh dengan salju. Walaupun tenaga dalam Ruan Wei sangat tinggi tapi dia merasa dinginnya cuaca begitu menusuk tulang. Kuda sudah tidak tahan udara dingin dan nafasnya mulai terengah-engah, keempat kakinya terus menendang. Karena takut kudanya kedinginan, Ruan Wei membawa kudanya berlari di puncak gunung. Begitu kudanya berkeringat karena terus berlari, mereka sudah berada di puncak sebuah gunung. Ruan Wei turun dari kuda maksudnya adalah ingin mengeluarkan nafas yang sudah lama terpendam di dalam hati. Puncak gunung sangat terjal. Dengan susah payah Ruan Wei mendakinya. Di puncak gunung ada lapangan dengan luas sekitar 20 meter persegi. Di tengah lapang duduk seorang lelaki, dia adalah Paman Zong Zong Jing yang menghilang selama 2 hari pukul 2 malam. Ruan Wei berlari dengan cepat dan memanggil, Paman. Begitu Zong Jing menoleh dia melihat Ruan Wei, segera berteriak, Saudara kecil, ternyata kau ternyata kemunculan Ruan Wei yang secara tiba-tiba membuatnya merasa aneh, tapi karena ada masalah penting, membuatnya tidak antusias melihat Ruan Wei. Dengan aneh Ruan Wei melihat ke tengah lapangan, tampak ada seseorang, yang satu adalah seorang laki-laki setengah baya berpakaian pelajar, tulang pipinya tinggi, kedua matanya cekung, hidungnya mancung, berwajah kucat. Yang di sisi lainnya ada seorang biksu berwajah hitam tapi wajahnya sangat ramah. Dia memakai baju usang dan tipis. Telapak tangan yang sebelah berwarna putih dan sebelah lagi berwarna hitam saling menempel, kedua mat mereka terpejam dan mereka tidak bergerak. Tiba-tiba Zong Jing menarik nafas, orang berpakaian putih adalah tetua yang selama ini kucari, yaitu Tuan Jian dengan aneh Ruan Wei bertanya, mengapa? Tetua beradu telapak dengan biksu itu ketika aku berada di rumah makan. Aku melihat sosok Tuan Jian maka aku pun tergesa-gesa mengejarnya tapi Tuan Jian berjalan seperti terbang. Ketika aku mengejarnya sampai di sini, mereka berdua sudah bertarung. Aku tidak berani mengganggu mereka maka aku pun hanya duduk di sini untuk melihat, ternyata mereka sudah dua hari dua malam bertarung. Ruan Wei tidak tahu bahwa di dunia perselatan Tuan Jian adalah orang misterius. Dia memiliki wibawa yang sangat tinggi. Sekarang mendengar mereka bisa bertarung dua hari berturut-turut, dia merasa terkejut. Zong Jing dengan nada cemas berkata, Sekarang mereka sudah berhenti bertarung, hanya beradu telapak. Ini adalah suatu pertarungan yang berbahaya dan menguras tenaga dalam. Mereka telah beradu telapak selama lima jam, apakah Paman menemani mereka di sini selama dua hari dua malam? Zong Jing mengangguk, karena mereka belum tampak kalah menangnya, aku jadi tidak bisa meninggalkan tempat ini. Mendengar ini Ruan Wei mengambil kesempatan ini turun gunung. Dari pelana dia mengambil makanan dan membawanya lagi ke puncak gunung. Dia memberikan makanan itu kepada Zong Jing, Paman sudah dua hari tidak makan, sekarang makanlah sedikit di dalam bungkusan berisi ayam bakar, daging sapi, dan kol. Zong Jing hanya melihat sekilas, dia berkata dengan pelan, aku tidak selera makan, simpan saja dulu selama dua hari ini. Zong Jing selalu mengkhawatirkan keadaan Cuan Jian, dia sudah lupa kalau perutnya lapar. Makanan ini dibungkus kembali dan diletakkan di pinggir. Dengan dia meruan Wei duduk di sisi Zong Jing, pembawaan Cuan Jian ketika bertarung memancarkan kalau orang luar tidak diijankan membantu. Zong Jing yang punya niat membantu jadi tidak berani bergerak, kalau tidak, asalkan dia memukul biksu itu pelan-pelan, maka dia akan mati. Ruan Wei sangat polos. Dalam hati berpikir, jika bertarung harus dengan Kera jujur, dia juga tidak berniat jahat, diam-diam menyerang dari belakang. Dalam udara yang begitu dingin tidak ada orang yang mau naik ke gunung ini, maka di puncak gunung ini hanya ada mereka berempat yang duduk seperti patung. Kecuali suara angin yang berhembus tidak terdengar suara lainnya. Sedetik demi sedetik berlalu, langit mulai gelap. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Dua orang yang beradu telapak tergetar dan terbang. Terdengar Cuan Jian berteriak, Biksu Bisutuli, Longhu, Naga Harimau, benar-benar hebat mereka bersama-sama terlempar ke atas, mereka juga bersama-sama turun ke bawah. Hasil akhir pertarungan ternyata sama kuat. Song Jing dengan cepat berlari ke sisi Cuan Jian. Terlihat darah terus keluar dari sudut mulutnya. Darah membasahi tubuh dan wajahnya, walaupun kedua metu, terbuka tapi tidak terlihat bersemangat. Song Jing memeluk Cuan Jian. Dengan penuh air metu dia berteria, Paman Guru Jian. Paman Guru Jian, beberapa kali dia memanggil, mulut Tuan Jian terbuka, tapi dia tidak bisa menjawab. Song Jing segera berpesan kepada Ruan Wei, Aku akan menggendong Tuan Jian turun gunung dan menyembuhkan lukanya. Biksu itu terus berbaring di bawah dan tidak bergerak. Mungkin karena kulitnya hitam dan bajunya sudah usang, tidak terlihat apakah dia muntah darah atau tidak. Tapi salju yang ada di bawahnya terlihat ada darah. Matanya memandang ke tempat jauh tapi pandangannya begitu kosong dan kesepian. Ruan Wei mengikuti Song Jing dari belakang, tapi sewaktu dia menoleh pada biksu itu, dia melihat sorot metu kecewa. Diam-diam Ruan Wei berpikir, Aku pernah mendengar dari Tuan Jian tentang biksu harimau bisu tuli, aku kira orang itu adalah dia. Seumur hidupnya karena bisu dan tuli, hidupnya sudah cukup sengsara, jika sekarang kami meninggalkannya di sini, dia akan mati. Kedinginan mungkin juga mati. Kelaparan Ruan Wei tidak tega melihat biksu itu mati dengan care seperti itu. Karena itu dia berkata kepada Song Jing, Paman, di bawah ada seekor kuda, kuda itu adalah kuda yang Paman tinggalkan di penginapan. Barang yang ada di atas kuda masih utuh, Paman naik kuda itu saja. Aku, aku, akan mengurus biksu itu, Song Jing mengkhawatirkan luka Tuan Jian, dia sudah tidak peduli hal lain lagi. Baju kulit yang dipakainya dilemparkannya kepada Ruan Wei dan berkata, Malam hari di gunung sangat dingin. Aku harus pergi sekarang hari semakin malam. Ruan Wei mengambil baju kulit itu. Dia menggendong biksu bisu Tui itu turun dari lapangan atas. Dia ingin turun gunung mencari penginapan tapi sudah tidak sempat, terpaksa dia mencari sebuah gua untuk menghindari dinginnya udara malam hari. Hari sudah gelap. Ruan Wei berhasil mendapatkan sebuah gua kering dan tertutup. Karena dia menggendong biksu itu sambil berlari maka biksu itu tergetar hingga muntah darah lagi. Darah membasai baju depan Ruan Wei. Ruan Wei menyobek sehelai kain dari dadanya. Dia membersihkan darah yang mengalir dari mulut biksu bisu Tuli, dan membiarkannya tertidur di atas baju kulit. Dari balik dada dia mengeluarkan sebuah botol. Itu adalah harak bagus untuk mengusir rasa dingin. Pelan-pelan dia memberi minum kepada biksu itu. Walaupun sudah minum arak tapi Ruan Wei masih terus gemetar. Ruan Wei membuka baju kulit yang dipakainya untuk menutupi tubuh biksu. Udara sangat dingin. Ruan Wei merasa sangat lelah dan lemas. Dia berbaring di sisi biksu dan tertidur pulas. Hari kedua, hari sudah siang. Ruan Wei terbangun. Dia merasa dia tertidur di atas baju kulit. Tapi biksu itu sudah tidak ada. Dengan cepat Ruan Wei pun bangun, dia melihat biksu itu sedang duduk bersilah mengatur nafas. Ruan Wei membuka bungkusan makanan. Dia memakan daging sapi dan kue dan keluar gua mengambil salju untuk diminum. Dia meletakkan ayam bakar dan kue di depan biksu itu kemudian keluar gua untuk menggerakkan tubuh dan berjalan-jalan. Setengah jam kemudian dia pun kembali, terlihat biksu itu masih duduk bersilah. Ayam bakar tidak disentuhnya sama sekali tapi kue yang disediakan sudah habis. Diam-diam Ruan Wei menertawakan dirinya sendiri. Dia seorang biksu, mana mungkin makan daging biksu ini sudah bisa makan. Mungkin lukanya tidak terlalu berat, pikirnya, maka dia pun mulai membereskan barang-barangnya, siap untuk turun gunung. Baru saja Ruan Wei keluar dari gua, terdengar suara, Ya, ya ada suara yang memanggil. Dia masuk kembali lagi ke dalam gua, terlihat biksu itu dengan dua mata besar melihatnya. Dengan hormat Ruan Wei bertanya, tetua ingin mengatakan apa biksu itu menunjuk pelingah juga mulut. Ruan Wei berpikir, dia tuli, terpaksa aku berbicara dengan cara menulis. Ruan Wei senang belajar, maka di dalam bungkusannya selalu ada kuas, kertas, tinta, dan buku. Dia mengeluarkan kertas, tinta, dan kuas. Dia mulai menulis, tetua ada pesan apa biksu itu mengambil kuasnya dan menulis, Aku ingin buah Han Meluo, tolong carikan untukku. Buahan Meluo adalah buah mangga. Han Meluo adalah bahasa India. Dulu di Tiongkok tidak ada buah ini. Nama mangga berasal dari bahasa Jepang. Mangga berasal dari India. Mangga adalah raja dari ratusan macam buah. Saat di Nasi Teng, Seorang biksu besar Ksuanzuang membawa pohon buah ini dari India ke Tiongkok. Dulu Tiongkok kuno menyebut buah ini Ksianggai, menutupi wangi, setelah nama mangga dipakai orang Jepang. Ksianggai mulai jarang disebut. Zaman Tiongkok kuno, buah ini sangat disukai orang-orang kaya. Walaupun tumbuh di negara bermusim panas, Tapi banyak orang menyimpannya buah ini di gudang bawah tanah maka pada musim dingin masih bisa makan. Tentu saja harganya sangat mahal. Biksu itu ingin makan buahan Meluo, dia menulis di kertas tanpa sungkan. Tapi Ruan Wai adalah anak yang baik hati, dia tidak enak hati untuk menolak, apalagi uangnya masih banyak. Maka dia pun pergi ke kota untuk membeli beberapa buah untuknya. Dia segera mengangguk. Dia membalikan tubuh dan segera turun gunung. Dia ingin segera kembali, mungkin biksu itu bisa semibuh dari luka beratnya kalau sudah memakan buah ini. Pada saat dia pulang dari kota hari sudah sore hari walaupun Ruan Wai berlari ke gunung itu. Biksu itu masih duduk di dalam gua dan tidak bergerak sama sekali. Kuas dan tinta masih ada di depannya, tapi kertas-kertasnya sudah tidak ada. Ruan Wai membuka bungkusan yang di bawahnya. Di dalam bungkusan ada dua botol arak dan masih ada sebuah kotak. Separuh kotak berisi sayuran, separuhnya lagi diisi lima buahan meh yang dibungkus dengan kertas. Kertas ini adalah kertas kerut. Begitu melihat adaan meluo, biksu itu sangat senang tapi dia tidak mengucapkan berterima kasih, hanya sebentar lima buahan meh habis dimakan, hanya tertinggal kulit dan bijahnya saja. Sesudah memakan buah itu dia membersihkan bibirnya dengan lidah, seperti masih ingin mengingat manisnya buah ini. Dia melihat kotak yang berisi sayur, dia tersenyum kepada Ruan Wai. Sepertinya dia sedang memuji Ruan Wai karena teliti mengurusnya. Tapi dia tidak memakan sayur yang di bawah Ruan Wai. Dari balik tubuhnya dia mengeluaikan segulung kertas. Kertas itu adalah kertas yang tadinya berada di dalam tas Ruan Wai tapi sekarang penuh dengan tulisan. Begitu Ruan Wai menerimanya, dia melihat di kertas itu tertulis, rumus Tianlong Shi Sanjian Ruan Wai segera meraba buku kain pemberian Cimei Daxian di dadanya tapi buku itu sudah tidak ada. Dalam hati Ruan Wai berpikir, pasti semalam terjatuh di gua ini dan dipungut oleh biksu ini, Ruan Wai terus melihatnya. Di kertas masih tertulis, karena hatimu baik maka aku membantumu menerjemahkan buku Tianlong Jianjing. Rumus pedang ini memang bagus dan tidak terkalahkan, tapi jika kau tidak belajar ilmu yoga dulu, ilmu pedang ini sulit dikuasai. Maka aku menuliskan jurus-jurus yogaku untukmu. Kedua ilmu ini adalah ilmu sakti dari India. Kedua ilmu ini milik India, tidak pernah dikuasai oleh orang lain, maka ilmu sakti ini hanya untukmu saja. Setelah menguasainya kau tidak boleh mengajarkan kepada orang lain, ingat, ingat empat tahun kemudian, carilah aku di perbatasan Tibet. Jika kau bertemu temanmu, Paman Zhong, suruh ia memberitahu pada Tuan Jian lima tahun kemudian di Junsan, kami akan bertarung lagi untuk menentukan siapa yang menang agar menuntaskan dendam dan budi yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Yang bertanda tangan adalah Biksu Harimau Bisutuli dari India, begitu Ruan Wei membuka halaman pertama, di dalamnya ada jurus-jurus yoga dan jurus-jurus Tianlong Si Sanjian. Di bawah masih ada buku kain pemberian Cimei Daksian. Dengan penuh berterima kasih Ruan Wei melihat Biksu Harimau Bisutuli itu. Gua itu sudah kosong, ternyata Biksu itu sudah pergi. Ruan Wei keluar gua. Di luar hanya ada salju putih yang menutupi bumi, tidak terlihat ada bayangan Biksu Harimau Bisutuli. Ruan Wei segera naik ke tempat lebih tinggi lagi, dia melihat ke bawah, tetap tidak terlihat ada bayangan Biksu tersebut. Hanya sebentar, Biksu Bisutuli itu sudah pergi jauh. Dalam hati Ruan Wei berpikir orang aneh di dunia ini tidak banyak tapi hari ini dia telah bertemu dengan dua orang aneh. Sekarang dia mempunyai rukum misterius, dia harus rajin berlatih agar bisa menguasai ilmu-ilmu tinggi dan aneh. Waktu itu dia bersiul panjang dan diam-diam bertekad dia akan berlatih rigunum ini selama beberapa tahun. Hari sudah gelap, dengan bantuan pantulan sinar salju, Ruan Wei membaca habis Tianlong Shi Sanjian tapi dia merasa jurus-jurus pedang ini sangat aneh. Jika hanya belajar dengan kera mengira-ngira, itu tidak mungkin. Dia teringat lagi tulisan Biksu Harimau, jika tidak belajar yoga dulu, ilmu pedang ini sulit untuk dikuasai dengan baik. Apakah benar harus belajar ilmu yoga dulu baru belajar Tianlong Shi Sanjian dia membuka lagi buku jurus ilmu yoga. Setelah membaca dengan teliti, dia merasa ilmu yoga tidak sama dengan ilmu tenaga dalam yang diajarkan cimei daksian dan caranya sangat sulit. Jika tidak mempunyai kesabaran dan semangat sulit untuk melatihnya. Dia membaca sampai halaman belakang, Ruan Wei merasa lelah dan kembali ke gua. Dia menyelimuti tubuhnya dengan baju kulit, dia tertidur pulas. Hari kedua pagi dia bangun dan berjalan keluar dari gua. Dia berpikir karena harus tinggal selama beberapa tahun di sini, paling sedikit dia harus mengenali lingkungan di sini. Apalagi untuk makanan dan minuman, dia pun berjalan keluar hutan. Junisan seperti dipotong menjadi bentuk persegi empat, tingginya 500 meter, sangat berbahaya. Jalan gunung berliku-liku dan banyak air terjun. Ruan Wei berjalan ke sisi jurang. Di bawah jurang terdengar ada orang yang memukul batu, dia merasa aneh dan melihat ke bawah. Ternyata di bawah jurang yang terjal, sekira 50 meter di bawah, ada batu yang menonjol keluar, seperti perut perempuan hamil. Dari sana berdiri seorang laki-laki gagah, tubuhnya diikat dengan tali sebesar kepalan tangan. Tali ini diikat di pohon besar yang keluar dari celah-celah jurang. Orang ini menggulung celana panjangnya, terlihat bulu kakinya yang hitam. Kaki ini menahan di dinding jurang agar tubuhnya seimbang. Dia memegang kapak sangat besar, dia sedang menebang dinding jurang. Batu di jurang itu sudah tidak rata, kelihatannya es udah lama dia mengerjakan hal ini-ini. Ketika Ruan Wei merasa aneh, dari belakangnya datang dua pembantu kecil. Mereka memakai mantel kulit. Mereka sangat ramah, sepertinya mereka adalah pembantu seorang pejabat. Mereka berdua berjalan sampai di sisi Ruan Wei, mereka tidak melihatnya hanya melihat ke bawah dan berteriak, waktunya sudah tiba. Naiklah untuk beristirahat sesudah itu, mereka tidak melihat apakah laki-laki itu mendengar teriakan mereka atau tidak. Mereka menurunkan keranjang sambil tertawa kemudian meninggalkan tempat itu. Laki-laki berbaju pendek itu seperti menurut kepada kedua pembantu kecil ini. Dia segera memanjak naik. Begitu tiba di atas, dia tidak melihat Ruan Wei, hanya berjalan ke sisi keranjang dan duduk bersilah. Awalnya dia membuka sebuah keranjang. Di dalamnya berisi mantel berwarna putih, sedangkan keranjang lainnya berisi dua piring buah kering dan dua piring sayur. Porsi makan laki-laki ini sangat besar, hanya dalam waktu singkat setengah keranjang mantau habis dimakannya tapi buah kering dan sayur belum disentuh. Mungkin dia terlalu lapar sampai tidak ada waktu untuk memakan sayur dan buah kering. Pagi hari cuaca di gunung sangat dingin apalagi sekarang musim dingin. Angin dingin berhembus menusuk tulang. Karena Ruan Wei telah lama berdiri tanpa bergerak maka dia mulai merasa kedinginan. Tapi baju laki-laki itu sangat tipis, dia tidak terlihat takut kepada udara dingin malah terkadang menyeka keringat yang mengalir dirahinya. Hal ini membuat Ruan Wei terkejut. Karena tidak kuat menahan dingin, Ruan Wei mengeluarkan arak untuk mengusir rasa dingin dan meminum beberapa teguk. Penciuman laki-laki itu sangat tajam, dia membalikan tubuh melihat arak yang ada di tangan Ruan Wei dan berkata, Arak bagus. Arak bagus belum minum tapi sudah bisa mencium bau arak, benar-benar orang yang menyukai arak. Ruan Wei mendekatinya, dia memberikan arak itu kepada laki-laki berbaju pendek itu. Laki-laki itu tidak sungkan dengan cepat sebotol arak habis diminumnya. Dia membersihkan sisa arak di bibirnya dan berkata sudah 20 tahun lebih aku tidak minum arak, sekarang aku bisa minum, aku benar-benar sangat senang. Dia melihat Ruan Wei kemudian memperlihatkan tangannya yang besar dan keras. Karena kulit tangannya tebal, otot-ototnya bertonjolan berwarna hijau. Anak muda, silakan duduk. Silakan duduk si Ruan Wei agak terbuka, walaupun merasa dingin, dia tetap mendekat dan duduk di sana. Begitu mendekati orang itu, dari balik cambang yang memenuhi wajahnya tampak kerutan tua. Umurnya kira-kira sudah 60 tahun, Tapi di luarnya tampak dia seorang laki-laki gagah padahal dia adalah seorang laki-laki tua. Dia memperkenalkan diri, aku Gong Su Yang. Anak muda, siapa namamu melihat umur laki-laki yang pantas menjadi kakeknya? Ruan Wei pun dengan hormat menjawab, Aku yang muda Ruan Wei, nama yang bagus. Nama yang bagus. Ayo sarapan bersamaku, jangan sungkan Ruan Wei itu sifat orang dunia persilatan yang jarang mau menerima kebaikan orang lain. Tadi dia sudah meminum araknya, jika dia tidak makan, lelaki itu pasti tidak senang. Maka dia pun mengambil satu mantau dan memakannya. Gong Su Yang sangat senang, dia tertawa, dia juga ikut makan mantau. Sekeran jang mantau, empat piring sayur dan buah kering habis dimakannya. Setelah kenyang, Gong Su Yang memejamkan mata, mengambil sikap Dazuo, duduk beristirahat, hanya sebentar dia sudah mendengkur, mungkin semalaman dia terus bekerja hingga kelelahan, sampai dalam sikap duduk pun bisa tertidur nyenyak. Ruan Wei pelan-pelan berjalan ke sebuah batu yang permukaannya agak rata, dia melatih jurus yoganya, menuruti petunjuk-petunjuk yang tertulis di kertas. Ruan Wei berlatih yoga selama dua jam membuat dirinya terus berkeringat. Salju yang ada di sekelilingnya meleleh karena panas tubuhnya. Dua jam dilewati Ruan Wei dengan sulit. Tapi dia tidak merasa teknik yoganya ada kemajuan. Jika bukan karena hafal dengan tenaga dalam kunyulun pai yang diajarkan Cimei Daxian, mungkin sekarang dia sudah mati kedinginan. Ruan Wei menarik nafas, dia tidak memaksa berlatih lagi, dia pun turun dari batu itu. Dia bersiap-siap akan berjalan-jalan lagi, lalu dia melihat Gong Su Yang Yang duduk tertidur pulas. Tapi keranjang yang ada di depannya sudah tidak ada, mungkin sudah diambil oleh kedua pembantu tadi. Baru saja berjalan sebentar, dari arah depan datang lagi dua pembantu dengan pakaiannya yang sama tapi wajah mereka berbeda dengan yang tadi. Begitu tiba di depan Gong Su Yang, mereka berteriak, Ayo bangun! Bangun! Sudah tiba waktunya menjalani hukuman api Gong Su Yang terbangun kemudian tertawa kecut kepada Ruan Wei. Dia segera mengikuti kedua pembantu itu. Ruan Wei merasa aneh, dalam hati berpikir, mengapa Gong Su Yang Yang berilmu tinggi bisa takut kepada pembantu-pembantu yang masih muda itu karena tidak tahu apa alasannya, dia kembali ke batu itu untuk berlatih yoga. Sesudah satu jam berlalu dia merasa latihannya percuma. Karena kesal dan teringat pada Gong Su Yang apakah sudah pulang atau belum, maka dia kembali mencari Gong Su Yang. Kebetulan Gong Su Yang datang dengan tergopoh-gopoh. Gong Su Yang kembali ke tempat di mana dia duduk tadi pagi, tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya terengah-engah. Kerutan yang tadi tidak terlihat sekarang terlihat jelas, benar-benar sangat dikasehani. Ruan Wei tidak tega melihatnya, dia ingin menghibur tapi tidak tahu caranya, terpaksa diaduduk dia menemani Gong Su Yang. Sampai siang hari Gong Su Yang baru bisa pulih kembali. Ruan Wei tidak tahu siksaan api seperti apa yang membuatnya begitu tersiksa. Tidak lama kemudian datang lagi dua pembantu membawa keranjang. Keranjang diletakkan, dan mereka pergi sambil mengobrol. Melihat keranjang itu, Gong Su Yang merasa sangat senang. Satu keranjang berisi nasi putih, satu keranjang lagi berisi empat piring sayur. Gong Su Yang mengeluh, sayur begitu enak, jika ada arak itu tentu lebih baik. Ruan Wei teringat, ketika kemarin membeli anmei, sekalian membeli dua botol arak. Bik Su Harimau Bisu Tuli tidak meminum arak, sekarang pasti masih ada di dalam gua itu dia ingin mengambilnya. Dia berlari dan kembali membawa dua botol arak, lalu diletakkan di depan Gong Su Yang. Dengan senang Gong Su Yang berkata, Aoyo, kita makan bersama. Makan bersama di dalam keranjang ada dua buah mangkuk, juga dua pasang sumpit. Mungkin pembantu-pembantu itu sudah tahu ada tamu yang mencari Gong Su Yang. Maka tanpa dipesan mereka sudah menyiapkan. Ruan Wei merasa lapar, dia duduk, hanya sebentar empat mangkuk nasi sudah habis mereka sikat. Sebotol arak dihabiskan oleh Gong Su Yang. Sehabis makan, Gong Su Yang duduk dan bersiap tidur, sepertinya harus dengan tidur dia baru bisa memulihkan kembali kondisinya. Ruan Wei kembali lagi berlatih ilmu yoga. Dia berlatih satu jam lebih, tapi kali ini dia baru menemukan rumus rahasianya, pantas dia tadi berlatih beberapa jam tidak ada hasilnya. Ternyata dalam yoga ini yang terpenting adalah harus bertahan, harus dengan perasaan sakit baru bisa meminjam tenaga ini. Kalau tidak dengan care ini, dengan care apapun berlatih tidak ada gunanya. Dari pagi Ruan Wei berlatih, dia melatih yoga harus seperti dia berlatih tenaga dalam Kunlun Pai. Karena itu dia turun dari batu itu berusaha mencari tekanan dari luar untuk membantunya berlatih yoga. Baru sampai di tempat Gong Su Yang, ada dua pelayan datang dan berteriak, waktunya sudah tiba, hukuman air sudah menunggumu. Gong Su Yang terbangun, alisnya dikerutkan, begitu bangun dia siap mengikuti dua pembantu itu untuk dihukum. Melihat Gong Su Yang begitu tersiksa, Ruan Wei tidak tega, dia berteriak, tetua Gong Su, biar aku menggantikanmu menerima hukuman air, kedua pembantu itu terkejut, mereka melihat Ruan Wei. Dengan berterima kasih Gong Su Yang berkata, anak baik, anak baik, tenaga dalammu memang bagus tapi kau tetap tidak akan kuat menahan hukuman ini. Aku terima kebaikanmu Ruan Wei dengan tegas berkata, apakah tetua tidak percaya kepada Kugong Su Yang menarik nafas, jika aku meremahkanmu, aku adalah orang yang tidak tahu bagaimana bagusnya batu kemala, artinya dia memuji Ruan Wei sangat cocok untuk berlatih silat, seperti sebatang giok. Mengapa dia meremahkannya? Ruan Wei sudah berteriak, jika tetua tidak meremahkanku, mengapa tahu aku tidak akan bisa menahan siksaan ini? Dia balik berkata pada kedua pembantu itu, ayo jalan kedua pembantu itu tampak berpikir, Chuan berpesan sehari dua kali memberi siksaan api dan air kepada Gong Su Yang, tapi beliau juga berpesan boleh diwakilkan oleh orang lain. Pemuda ini benar-benar tidak tahu diri, siksa saja dia, biar tahu rasa kedua pembantu itu tidak bicara apa-apa lagi mereka membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Gong Su Yang tidak bisa menjawab pertanyaan Ruan Wei, dia hanya melihat Ruan Wei mengikuti kedua pembantu itu. Ruan Wei berjalan mengikuti kedua pembantu ke sebuah tempat rahasia. Di lapangan itu berdiri 10 orang pembantu berpakaian sama. Mereka mengelilingi sebuah batu giyok putih dan besar. Giok itu sangat tebal. Papan ini terkubur di sebuah lubang tertutup oleh hes papan giyok ini tertimbun di dalam tanah sekitar 7.5 cm. Dalam hati Ruan Wei berpikir, apakah ini adalah siksaan air? Paling-paling giyok itu terasa dingin, mana mungkin bisa membuatku mundur. Dia pun membuka baju, hingga tersisa celana dalamnya dan dia pun meloncat naik ke atas papan giyok. Tapi begitu kakinya menginjak papan giyok, terasa ada hawa dingin yang menembus tulang dan menyebar ke seluruh tubuh. Dia berteriak karena kedinginan. Kedua belas pelayan itu tertawa terbahak-bahak. Ruan Wei jadi ingat di salah satu buku pernah tertulis, di daerah utara ada semacam giyok dingin yang usianya ribuan tahun, dingin giyok ini melebih dinginnya salju. Kelihatannya usia papan giyok ini sudah 10.000 tahun lebih, apalagi papan itu dikelilingi oleh es sekalipun musim panas. Jika ada orang berani tidur di atas papan giyok ini, dia akan mati kedinginan. Dengan tenaga dalam kunlunpai dia mencoba melindungi tubuhnya dari hawa dingin, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba dia teringat pada ilmu yoga yang baru dipelajarinya, dia segera mencoba dilakukannya. Memang rasa dingin ini membuat sekujur tubuhnya terasa sakit tapi tidak akan merusak organ tubuh bagian dalamnya. Ife Ion pelan dengan care bertahan dia berusaha mengatasinya. Satu jam sudah berlalu. Kedua belas pelayan itu mulai terkejut. Ruan Wei juga terkejut sekaligus senang, ternyata dalam waktu satu jam hawa papan giyok yang dingin telah menyatu dengan ilmu yoga yang telah dilatihnya. Begitu turun dari papan giyok putih itu, dengan penuh semangat dia pun pamit pada kedua belas pelayan itu. Kedua belas pelayan itu menganggap dia orang aneh. Mereka terus melihatnya sampai sosoknya menghilang. Dia kembali ke tempat Gong Su Yang. Gong Su Yang yang melihat dia tidak merasa kedinginan malah sangat bersemangat. Dia pun merasa aneh. Tapi karena Ruan Wei menggantikan menjalani hukuman, maka dia juga tidak banyak bertanya. Apalagi malam nanti masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Dia hanya tersenyum kepada Ruan Wei kemudian memejamkan Matu untuk melakukan dazuo, duduk bersilah mengatur nafas. Ruan Wei juga mengikuti Gong Su Yang untuk melakukan dazuo. Tidak lama kemudian datang dua pelayan mengantarkan makan malam. Melihat dua belas pelayan datang bergiliran mengantarkan makanan, tapi tidak pernah terlihat tuan mereka. Ruan Wei merasa aneh. Sesudah makan malam, mereka masih diam, dengan dazuo beristirahat. Ketika memejamkan matu untuk dazuo, Ruan Wei akhirnya terhidur. Saat lewat pukul dua belas malam, terdengar ada yang memahat batu lagi. Ruan Wei membuka mati melihat. Ternyata Gong Su Yang sudah tidak ada. Dia lalu berjalan ke tepi jurang dan melihat ke bawah ternyata Gong Su Yang sedang menebang dinding jurang. Dengan tubuh penuh keringat, dengan cepat dia mengayunkan kapaknya. Tenaganya benar-benar kuat, dalam sekejap dinding jurang terlihat sebuah bentuk. Ruan Wei baru tahu ternyata Gong Su Yang sedang mengukir sesuatu dengan ukuran besar. Satu jam kemudian, hari mulai terang, dua pelayan datang mengantar sarapan dan memerintahkan Gong Su Yang berhenti bekerja. Gong Su Yang dengan nafas terengah-engah naik ke atas. Tidak lama kemudian dia baru meluruskan pinggangnya. Ruan Wei bukan orang yang senang bertanya, dia tidak menanyakan mengapa Gong Su Yang harus memahat gunung. Setelah sarapan mereka masing-masing beristirahat. Dalam istirahatnya Ruan Wei berlatih yoga. Tidak lama kemudian dua pelayan datang lagi membawa Gong Su Yang menjalani siksaan api. Ruan Wei ingin menggantikan dia lagi. Gong Su Yang tahu kekuatan Ruan Wei, dia tidak menolak juga tidak berterima kasih. Ruan Wei mengikuti pelayan itu ke sebuah lapang di gunung. Terlihat di sekeliling batu yang menonjol terikat tali yang terbuat dari baja. Tali diikat di sebuah papan giyok yang tipis dan tergantung di tengah-tengah udara. Jarak papan giyok itu dengan tanah sekitar lima meter. Di bawahnya penuh dengan kayu bakar. Enam pelayan sedang membakar kayu ini. Kayu dibakar dengan api sangat besar, sangat menakutkan. Dua pelayan menyuruh Ruan Wei naik ke papan giyok itu. Bajunya dibuka dan dia pun berbaring di atasnya. Diam-diam Ruan Wei berpikir, tubuh orang bukan terbuat dari besi. Jika naik atas pasti akan terbakar hingga mati. Tapi dia telah berjanji menggantikan orang lain untuk menerima siksaan. Mana mungkin Dami undur, karena itu dia tetap meloncat ke atas. Sesudah meloncat, di sekelilingnya terasa panas, dan bisa membuat orang terbakar hingga hangus. Tapi papan giyok itu tidak panas, Ruan Wei bisa berbaring di sana. Jika itu adalah papan bersih, walaupun mempunyai ilmu dalam yang sangat tinggi tetap tidak akan bisa berbaring di sana. Dia segera menggunakan ilmu yoganya, dengan care bertahan dia melewati siksaan, bagi orang biasa mungkin tidak akan bisa bertahan. Satu jam kemudian dia kembali ke tempat Gong Su Yang. Gong Su Yang sedang tertidur lelap. Dia seperti tahu kalau Ruan Wei pasti bisa menahan hukuman api ini. Hari berganti hari. Waktu telah berlalu setengah tahun. Dalam waktu setengah tahun ini Gong Su Yang telah mengukir sebuah patung Dewa Rulai, Rulai Toh, yang tingginya 10 meter dan lebar 3 meter di dinding jurang itu. Ruan Wei telah melatih semua ilmu yoganya. Sekarang dia tidak perlu tersiksa lagi, dia bisa menguasai ilmu yoganya karena itu dia bisa mengatur aliran darah dengan ilmu yoga. Suatu pagi, Gong Su Yang membereskan pahatan terakhirnya. Dia tertawa kepada Ruan Wei, Pagi hari kau menggantikanku menerima siksaan agar pada malam hari aku bisa mengukir patung Dewa dengan tenang. Sebenarnya untuk mengukir patung ini membutuhkan waktu 2 tahun baru bisa menyelesaikannya. Tidak disangka dalam waktu setengah tahun bisa selesai. Ruan Wei hanya tertawa tapi tidak menjawab. Gong Su Yang menarik nafas dan berkata, Patung Dewa telah selesai diukir, Tapi aku harus mengukir yang lain lagi, hari ini aku harus pamit denganmu. Dalam waktu setengah tahun ini Ruan Wei jarang berbicara dengannya tapi sebenarnya di antara mereka telah terjalin persahabatan yang kental. Begitu mendengar mereka harus berpisah, Ruan Wei merasa sedih. Dengan suara serak Gong Su Yang berkata, Jika kita berjodoh harus puluhan tahun baru bisa bertemu kembali dengan tubuh bebasku, Ruan Wei bertanya dengan suara serak, Mengapa begitu lama baru bisa bertemu? Aku akan menceritakan semuanya kepadamu 10 tahun yang lalu, Aku adalah iblis jahat di dunia persilatan. Aku tidak mau berbohong kepadamu, Aku benar-benar orang yang sangat jahat, Aku sering membunuh orang, Pada suatu hari aku mendengar kabar dari dunia persilatan bahwa 400 tahun yang lalu, Dong Hai Tu Long Sian Zee, Dewi Tu Long dari Laut Timur, Meninggalkan seorang cucu murid perempuan. Dia berkata akan datang ke Zhong Yuan dan berharap iblis di dunia persilatan menghentikan perbuatan jahat Dan membunuh orang sesudah aku mendengar kata-kata ini, Aku marah besar. Diam-diam aku berkata, aku akan pergi ke sana untuk mengalahkan cucu murid Dong Hai Tu Long Sian Zee kemudian menjadikan dia sebagai istri muda. Aku akan membuat dunia persilatan kagum dan tahu kelihayan Gong Su Yang, Karena itu aku menyeberang ke Dong Hai, Laut Timur, mencari cucu murid Dong Hai Sian Zee. Ternyata cucu muridnya baru berumur 20 tahun lebih. Begitu melihat dia masih begitu muda, aku mencertawakan dan menghinanya, semua kata hinaan aku keluarkan, Dia tidak marah dan menerima tantanganku, dia juga bertanya bagaimana jika dia yang menang, Aku menjawab dengan sombong, jika kau menang, seumur hidup aku akan menjadi budakmu Dan mendengar apa yang diperintahkan kami pun bertarung, aku mengira aku bakal menang, Tapi baru 10 jurus berjalan, aku berhasil ditangkap hidup-hidup. Karena itu dia mengurungku di Dong Hai selama 20 tahun, Aku memang orang jahat tapi tetap harus mentaati janjiku dengannya, Maka aku pun membiarkan dia mengurungku, Sesudah 20 tahun berlalu dia melihatku tidak jahat lagi maka dia jadi tidak tega lagi mengurungku. Dia ingin melepaskanku, tapi dia masih takut aku belum berubah total maka dia pun menyuruhku mengukir 12 dewa jam setinggi 10 meter dan lebar 3 meter. Dewa jam 1 dan dewa jam 2, menghabiskan waktu 4 tahun, Untuk dewa ketiga, aku menduga harus 2 tahun baru bisa selesai. Tidak disangka kau membantuku sehingga dalam waktu setengah tahun bisa selesai, Masih ada 9 dewa jam lagi. Setiap dewa jam harus menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengukirnya, Maka 18 tahun kemudian aku baru bebas dan bisa bertemu denganmu, Dia masih takut sifatku belum berubah total maka setiap hari dia memberikan waktu 2 jam untuk melatihku agar tidak marah-marah, Dia tidak tahu kalau aku yang sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Tapi perintah tetap tidak boleh ku bantah, terpaksa setiap hari aku harus menerima siksaan sampai semua ukiran dewa selesai. Untung kau telah membantuku, membuatku bisa menghemat 1,5 tahun lebih awal untuk bebas, Sesudah mendengar cerita yang tidak banyak diketahui orang, Hati Ruan Wai benar-benar bergejolak dan lama dia tidak bisa bicara. Kapan kau akan meninggalkan tempat ini aku harus berlatih ilmu pedang, Mungkin dalam waktu dekat masih akan berada di sini 2 pelayan datang mengantarkan serapan. Melihat Gong Su Yang, dengan aneh mereka bertanya, Mengapa kau naik ke atas sendirian karena pekerjaanku sudah selesai maka aku naik ke atas 2 pelayan itu menoleh, Ternyata benar pekerjaannya sudah selesai dan mereka juga bertanya, Dewa jam berikutnya di mana kau akan mengukirnya pelan-pelan baru akan ku cari, Kemudian dia berbisik kepada 2 pelayan itu dan mereka pun pergi dengan tergesa-gesa. Sebenarnya dia sudah percaya padaku, Kalau tidak mana mungkin hanya menyuruh 12 pelayan mengikutiku dan mengurusku. Dia hanya menyuruhku berlatih untuk mengurangi sifat jahatku. Sebenarnya Ruan Wai ingin bertanya siapa tu Long Sian Zi? Dan siapa cucu muridnya? Tapi melihat Gong Su Yang yang selalu menyebutnya dia, Dia berarti dia tidak ingin memberitahukan marga dan namanya Maka Ruan Wai tidak banyak bertanya. Tidak lama kemudian 2 pelayan datang mengantarkan sepiring emas kuning. Gong Su Yang berkata, Kau seorang diri tinggal di gunung ini, Tidak ada uang untuk belanja bagaimana bisa bertahan hidup. Aku memberi emas ini, Tidak ada maksud apapun hanya karena persahabatan kita aku memberikannya. Kau jangan menolak. Begitu mendengar kata persahabatan, Ruan Wai tidak bisa menolak. Dia terima dengan sangat berterima kasih. Pada sore hari mereka berpisah sambil bercucuran air mata. Hari kedua, Dengan emas pemberian Gong Su Yang, Ruan Wai ke kota untuk membeli sebuah pedang dan makanan. Saat kembali ke gunung, Dengan memusatkan pikiran dia pun berlatih ilmu pedang. Jun San sangat sepi. Hari demi hari dilewati. Karena gunung sangat tinggi, Jarang ada pengunjung yang datang ke sana. Tapi di malam hari dan di dalam kesepian, Puncak gunung seperti mengeluarkan cahaya putih seperti pelangi. Karena itu orang-orang di bawah gunung selalu berkata, Di gunung itu tinggal seorang dewa. Tapi tidak ada seorang pun yang berani datang untuk membuktikannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.